Sementara itu pemirsa akibat hujan deras disertai angin kencang Rabu Malam sebuah pohon tumbang dan menutupi semua bagian jalan tepat di depan SMKN 4 Sarolangun kecamatan Sarolangun. Tim Damkar kamis pagi melakukan pembersihan dan mengevakuasi pohon tumbang. Hujan deras disertai angin kencang Rabu Malam mengakibatkan satu pohon tumbang dan menutupi semua ruas jalan Haji Kamil yang berada tepat di depan SMKN 4 Sarolangun. Akibatnya semua ruas jalan ditutupi oleh puing-puing pohon sehingga kendaraan tidak bisa melintas. Besokan harinya kamis pagi 18 November 2021, tim Damkar Sarolangun yang dipimpin Danton Damkar Serda A. Ansatria bersama tim melakukan evaluasi pembersihan puing-puing pohon yang menutupi ruas jalan. Serda A. Ansatria, Danton Damkar menjelaskan mendapat informasi adanya pohon tumbang dan menutupi ruas jalan sehingga tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Bersama satu regu tim Damkar dengan menggunakan simsou melakukan pembersihan puing-puing kayu. Pembersihan ruas jalan berhasil dibersihkan pada pukul 9 pagi dan kendaraan kembali normal dapat melintasinya. Selamat Ria di Cek TV melaporkan.